Pemirsa sebuah truk menabrak pagar di Mako Batalion Rider 751 Sentani, Kebupaten Jayapura pada hari Sabtu sore lalu. Akibatnya truk bernomor polisi DS 7973JL yang dikemudikan AB 24 tahun bersama penumpang SJ 30 tahun terguling. Kasat lantas Polres Jayapura AKP Jusman Mori ketika dikonfirmasi melalui telepon seluler membenarkan adanya kecelakaan lalu lintas tunggal yang dialami mobil truk di mana mobil truk menabrak pagar batalion. Kecelakaan terjadi pada hari Sabtu sore di mana kronologi awalnya mobil truk Mitsubishi Chanter dengan nomor polisi 7972JL yang dikemudikan AB melaju dari arah kemiri tujuan Sentani. Diduga dalam keadaan pengaruh minuman keras. Melaju dalam kecepatan tinggi dan setibanya di tempat perkara kejadian tepatnya di depan Mako Batalion 751 Sentani, mobil truk tersebut hilang kendali dan keluar jalur ke arah kiri jalan. Sehingga menabrak pagar batalion yang mengakibatkan mobil truk tersebut terbalik dan menabrak pagar batalion. Lanjut Jusman di saat truk terbalik penumpang yang ada di dalam mobil truk tersebut terpental keluar dan tak sadarkan diri akibat pengaruh minuman keras. Sehingga langsung dilarikan ke rumah sakit Yowari Kabupaten Jayapura. Sedangkan pengemudi masih berada di dalam truk dan hanya mengalami luka ringan. Saat ini truk sudah diamankan Satuan Lantas Polres Jayapura. Di mana dari kejadian laka tunggal ini telah disepakati, pengemudi akan ganti rugi semua kerusakan pagar batalion. Namun proses hukum tetap berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, mengingat kecelakaan tersebut diduga kuat akibat pengaruh minuman keras. Dari Kabupaten Jayapura, Cornelia Mudumi, Ainis Jayapura melaporkan.